Hai, perkenalkan, nama aku Elvira Kaila Kristi, atau biasa dipanggil Kaila. Aku dari kelas 7D, nomor absen 9, dan aku berperan sebagai ketua di kelompok ini. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Pilipus Jonathan Taris Putra Utama, biasa dipanggil Jojo. Saya kelas 7D, nomor absen 30. Nama saya Maria Thanhoksyan Rizno Buwono, kelas 7D, absen 20. Halo, nama saya Imanual Faridaharita, nama panggilan saya Noel, kelas 7D, nomor absen 20. Pandemi COVID ini membuat kita semua menjadi berubah dan belajar beradaptasi terhadap perubahan yang ada di sekitar kita. Pola hidup kita menjadi berubah untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kedisiplinan. Mengajarkan kita untuk rendah hati, termasuk sekarang kemanapun kita pergi sama menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga pergunaan. Tema yang kita ambil untuk produk yang dua ini adalah kesehatan. Kira-kira apa sih itu sehat? Sehat di BAU adalah suatu keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dalam satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kurut KBBI sehat adalah yang mendatangkan kebaikan bagi badan. Ciri-ciri sehat yang akan kita bahas pada video ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri anak sehat dan ciri lingkungan sehat. Ciri anak sehat dapat diriakan dari segi fisik, segi psikis, dan segi sosialisasi. Sehat dalam segi fisik ditandai dengan sehatnya badan dan pertumbuhan jasmani yang normal. Dalam segi psikis, anak yang sehat adalah anak yang jiwanya berkembang secara wajar, pikirannya bertambah cerdas, perasaannya berkembang dan luka, dan kemauan bersosialisasinya baik. Dalam segi sosialisasi, anak yang sehat adalah anak yang tampak aktif, gesit, dan gembira, serta mudah menyesuaikan diri pada lingkungan. Sedangkan ciri-ciri lingkungan sehat adalah darah bersih, terdapat sumber air bersih seperti dari sungai atau sumur, banyak pepohonan, dan sampah dikelola dengan baik. Masalah bertambahnya limbah masker akibat pembuangan sampah masker, akibat pembuangan sampah masker secara tidak benar, limbah masker ini dapat menjadi ancaman untuk kesehatan kita, dan ancaman besar bagi kerusakan alam. Virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19 meningkatkan penggunaan masker sekali pakai di dunia. Pertanyaannya, apakah lingkungan akan sehat? Jawabannya tentu adalah tidak. Karena membuang masker bekas, sembarangan tidak akan melatakan kebaikan pada badan, melainkan penyakit. Sekarang, mari kita lihat kiri-kiri. Kiri yang pertama adalah udara bersih. Secara teknis, udara tidak akan bersih karena sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, sepertinya tidak berbahaya. Jika kita membakar sampah tersebut, maka udara akan bahaya untuk dihidup. Kiri yang kedua adalah terdapat sumber air bersih. Sebuah organisasi non-profit di bidang konservasi laut, Oceans Asia, merilis laporan tahunan yang memperkirakan 1,56 miliar masker bekas pakai mengotori laut di tahun 2020. Artinya, tidak akan ada sumber air bersih. Karena jika daerah tersebut terdapat sungai atau sebagainya, maka tempat tersebut akan menjadi, tanda kutip, tempat sampah. Kiri yang ketiga adalah banyak pepohonan. Ini tergantung pada tempatnya. Namun, jika membuang sampah masker sembarangan, maka pohon-pohon akan layu. Karena tergantung oleh sampah plastik yang tidak dapat atau susah terurai. Kiri yang terakhir adalah sampah dikelola dengan baik. Ini juga tergantung pada tempatnya. Namun, jika orang di sekitar membuang sampah sembarangan, maka apa gunanya tempat sampah? Masker yang telah digunakan oleh Anda bisa menjadi media penularan virus dan agen penyebab penyakit. Dan tentu, hal ini menjadi sangat berbahaya. Namun, penggunaan masker di lingkungan masyarakat tidak dikategorikan sebagai limbah medis. Yang diperlakukan sebagai limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan atau pasien kesehatan atau pasien kesehatan. Limbah masker seperti ini masuk ke dalam kategori limbah domestik. Sehingga perlakuan pengelolaannya sama dengan pengelolaan limbah domestik sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 67,8 ton. Sekitar 0,8 sampai 1 ton lebih banyak daripada tahun 2019, yang adalah 66 sampai 67 ton. Berdasarkan survei LIBI atau Lembaga Pengetahuan Indonesia, Pada 20 April 2020 hingga 5 Mei 2020, disebutkan bahwa aktivitas belanja online juga meningkat hingga 62 persen. Dengan 96 persen, total jumlah paket menggunakan serotip, pembungkus plastik, dan power wrap. Pembelian alat pelindung diri, termasuk masker, juga meningkat dari 4 persen hingga 36 persen. Berdasarkan penjajahan saya, ada banyak toko yang menjual masker sekali pakai dengan promo diskon, bebas ongkir, atau cashback yang tentu akan menarik perhatian pelanggan. Diskonnya sekitar 1 persen hingga 73 persen. Masker memang sedang diperlukan, namun jika berdiur, mungkin kita akan membeli lebih daripada yang dibutuhkan. Seperti sampah plastik lainnya, masker sekali pakai juga dapat menimbulkan zat kimia dan biologi berbahaya, Seperti bisphenol A, logam berat, serta mikroorganisme patogen. Kandungan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi pembungan, hewan, bahkan manusia. Membuang sampah sembarangan masih kerap dilakukan oleh banyak orang. Beberapa jenis sampah yang sering dibuang tidak pada tempatnya antara lain, Kaleng minuman, plastik, plastik pembungkus, dan botol plastik, kemasan minuman. Sebagai citralah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab merawat, serta menjaga lingkungan bumi kita berpijak dengan sepuh-sepuh hati. Pola perilaku membuang sampah sembarangan, apalagi sampah masker, maka justru tidak mencerminkan citralah. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita sadari untuk selalu menjaga lingkungan bersih dengan membuang sampah pada tempat. Kira-kira gimana sih solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan limba masker tersebut? Nah, sekarang para penelitian telah mendesak pihak beruntungan di berbagai negara untuk menyiapkan tempat sampah khusus masker untuk pengumpulan, penguangan, dan upaya untuk mengurangi dampak limba masker. Juga, menerapkan penggunaan masker yang dapat digunakan kembali, mengembangkan masker sekali pakai yang dapat terurang secara hayati, dan menerapkan pengelolaan limba masker. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan yang diangkat? Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan membuang sampah sekali pakai secara benar, yaitu dengan seperti merobek masker sekali pakai yang telah digunakan, lalu menaruhnya ke dalam plastik dan ditutup secara rapat dan membuangnya ke tempat sampah domes. Nah, setelah menentuk pembahasan tadi, kita menyadari bahwa sampah masker itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk membuat sampah masker secara baik dan benar. Kita melakukan hal tersebut agar tidak terkena penyakit juga. Sekarang, yuk kita membuat sampah masker dengan baik dan benar, agar tidak menjadi limbah masker yang merupakan memicu kita untuk terkena penyakit. Dengan cara, 1. Membuang masker bekas yang sudah tidak digunakan. 2. Melakukan desinfeksi pada masker bekas untuk membunuh bakteri yang masih menempel. 3. Menggunting tali dan mengubah bentuk masker untuk menghindari masker digunakan kembali. 4. Memasukkan rapat masker bekas dalam kantong dan membukusnya dengan rapat. 5. Membuang kantong di tempat sampah domestik. 6. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih semua karena sedang menonton video ini hingga selesai. Kami ingin mengingatkan kalian untuk like, share video ini, dan subscribe jika kalian ingin menonton konten-konten seperti ini. Tuhan memberkati.